Intro Gue suka makan, buku bangun siang. Not a morning person. Kalo dulu sering dibilang sombong. Kalo dulu pas awal-awal menang idol. Pas awal-awal menang idol sering dibilang sombong. Cuma berjalannya waktu itu kayak cuma setahun atau dua tahun. Seterusnya tuh banyak yang mikir aku tuh cewek banget atau jaim. Padahal asli gue konyol dan kalo ketawa suka gak behave. Jadi itu cuma terlihat di luar gue. Kalo misalnya lagu favorit itu macem-macem sih kalo dari album. Kalo dari album pertama itu aku suka banget. Ada judulnya Cinta Telah Memilih tapi gak dijadiin single. Kalo dari album kedua. Yang aku suka banyak. Ada Oh Baby, ada Independent Girl, ada All Of My Heart. Terus kalo untuk next albumnya juga ada lagi. Tapi karena belum keluar jadi... Untuk di album yang kedua, Independent Part One itu sangat empowering woman sih. Karena judulnya aja udah independent. Isi lagunya itu tentang cewek yang strong. Gak ada batasan. Karena cewek lo gak bisa lakuin ini, lo gak bisa lakuin itu. Dan album aku juga ibaratnya kayak campaign terselubung juga. Dari Independent Part One ke nanti ke Independent Part Two yang akan rilis setelah Lebaran. Itu juga masih ada satu garis tentang... It's all about women. Strong women. Kayak how to be an independent woman. Just be brave. Be proud of yourself. Kayak gitu-gitu sih. Isi albumnya. Aku paling suka sama mata. Jadi kalo makeup itu ini gak perlu... Gak perlu macem-macem. Gak perlu banyak shading atau gimana. Yang penting matanya berbicara. Dan aku gak terlalu suka. Kalo misalnya makeup kan orang biasanya mata suka plain aja gitu. Kalo aku lebih pengenin matanya itu berbicara. Jadi kalo misalnya kita ngomong kan pasti kita akan eye contact. Jadi mata itu penting banget. Dan aku paling suka bagian wajah aku, mata sama... Pernah. Pernah beberapa kali. Dulu sih awal-awal. Aku belum terlalu pinter makeup. Dan gak setiap event itu pake makeup artis yang aku sendiri. Jadi kadang pake yang dari TV. Dan itu kadang-kadang suka makeupnya ketebelan. Atau kadang makeupnya juga kayak blush onnya tebel banget. Atau shadingnya tebel banget. Dan dari situ aku akhirnya belajar. Gimana ya caranya untuk gue harus bisa makeup yang sesuai taste gue nih. Jadi akhirnya kalo untuk event-event yang gak terlalu... Gak terlalu krusial yang harus pake makeup artis. Aku biasanya makeup sendiri. Dari situ sih awalnya. Banyak banget! Passion disaster banyak banget. Tapi mungkin zaman dulu kali ya. Pas yang zamannya aku bukan boneka itu. Cuma kan itu ada faktornya gitu. Kenapa dari manajemen aku yang dulu kayak aku harus begini. Imagenya harus gini-gini. Padahal itu bukan aku banget. Sampai akhirnya aku punya kesempatan dan power untuk... I can do whatever I want until kontraknya habis. Baru yaudah. I can be myself. Dengan looknya diganti lah. Lagunya juga diganti semuanya. Itu pernah banget. Dan kalo diliat-liat tuh malu. Tapi kan kalo gak ada. Dulu gak ada sekarang. Jadi yaudah terima aja. Kalo mascara aku sukanya Maybelline. Gak tau kenapa. Mungkin udah banyak orang yang lain tuh pake jenis mascara ini tuh. Cuma kalo Maybelline itu menurut aku pas sama aku. Harganya juga gak mahal. Sangat terjangkau. Tapi aplikasi di bulu mataku itu pas banget. Terus kalo eyeliner aku sukanya Benefit. Tapi sekarang lagi pake key palette. Karena lagi menemukan formula yang baru. Ujungnya lebih tipis. Terus kalo lipstick. Nah lipstick ini sebenernya banyak. Ada MAC. Terus ada juga LA girl. Yang biarpun kata orang-orang kering banget. Tapi somehow kalo misalnya kita tau aplikasinya. Kayak pake lip balm dulu lah. Itu akan enak banget. Dan dia tahan all day. Stillnya juga enak. Banyak lah yang keren juga enak. Yang lagi sering LA girl. Lagi sering. Warna. Aduh. Dreamy. Ternyata aku punya makeup artist andalan. Yang udah dari 2007 sampe sekarang. Jadi kayak misalnya aku. Event. TV ataupun off air. Terus pemotretan di majalah-majalah. Atau. Cover untuk majalah-majalah. Itu pasti selalu pake yang itu. Pernah. Pernah sekali gak pake yang dari. Di makeup artist aku. Untuk cover majalah. Itu rada kayak. Bukan gak pede. Tapi yoo. Gitu. Karena udah biasa. Dan udah tau. Biasanya gitu sih. Aku kalo udah tau. Yang cocoknya ini. Aku jarang mau coba yang lain. Sama kayak produk aja sih sebenernya. Stylist sama makeup artist. Itu biasanya satu paket. Yang. Aku udah jarang mau cari yang lain. Kalo aku udah cocok sama yang itu. Kalo stylistnya namanya Elko. Frebliaman. Kalo makeup artistnya namanya Yohan Yohana. Ihh banyak banget sebenernya. Pernah. Tapi dulu-dulu. Jadi kayak. Misalnya. Ehm. Sebenernya kalo untuk rambut aku. Dan makeup itu. Ada triknya sebenernya. Yang. Kadang-kadang makeup artist suka gak detail. Yang bikin aku jadi males. Coba sama makeup artist yang lain. Suka gak detail. Kayak misalnya. Kayaknya. Kalo diperhatiin. Jeedat aku kan gede. Ehm. Rada lebar gitu. Jadi kalo misalnya mau. Rambut ditarik ke belakang semua. Itu tuh harus ada. Volumenya dikit. Dan. Samping kanan kiri tuh. Harus dikasih shading. Nah kadang orang. Kadang makeup artist tuh gak mikirin. Sampai segitunya. Cuma ah asal aja. Nah. Hal-hal kayak gitu. Yang kadang bikin aku. Aduh. Aku pernah. Foto untuk. Ehm. Adalah. Terus makeup artist dan hair stylistnya. Bukan yang dari aku. Terus rambut aku ditarik ke belakang gitu. Tapi mereka gak detail. Untuk koreksi. Dan untuk contouringnya tuh gak detail. Jadi. Aku ngerasa. Kayak bukan aku. Terus. Ehm. Shading hidungnya juga. Fake banget. Yang bikin keliatan mancing. Tapi ya. Gak usah gitu. Aku. Aku tuh suka. Sesuatu yang simple. Dan. Natural itu lebih bagus. Daripada yang harus. Shading. Shading. Make up termahal. Kayaknya gak ada terlalu yang fantastis banget. Aku. Dan aku gak inget sih harganya. Cuma masih di bawah. Masih di bawah. Satu juta. Itu. Dari productional. Masih. Masih oke lah. Kalau yang termurah itu. Oh. Lipstick. Lipstick Revlon tuh masih ada. Kalau gak salah dibawah 50 ribu. Dan itu enak banget tuh. Warna nude. Kosong. Tujuh. Itu kalau gak salah 35 ribu. Nah. Itu dia. Itu masih enak. Gak make up. Hahaha. Karena jorok banget. Kalau misalnya gak mandi. Gak pake alis. Snapchat. Youtube. Libet banget untuk uploadnya. Beyonce. Newt aja deh. Mantai. Aku orangnya gak tega. Diputusin aja deh. Aduh cowok pinter. Tapi gak ganteng deh. Heels. Biarpun sakit. Rabut pendek. Udah gak mau lagi rabut panjang. Gak bisa. Gak bisa. Skip. 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 Gak bisa. Itu dua-duanya. Hahaha. Aduh nih. Kalau gak pilih salah satu. Gue digampar gak ya. Jevin Julian. Uh. 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 Mhm. Uh. Uh. Terima kasih